Mana yang lebih bagus? Panji Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rizik Sihab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan adat di pantat? Apakah kalian setuju bahwa Rizik Sihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad selalu jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jenkafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormah Semuwi dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penisahan agama. Novel Bawungkmin, anak buah Rizik Sihab, mengatakan bahwa Pompas Al-Zaitun harus digubarkan dan Panji Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodan agama. Lalu bagaimana dengan penodan agama yang dilakukan oleh Rizik Sihab? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jenkafir. Sebetulnya disini yang harus digubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasuh Kilafa. Karena sesuai jelas-jelas mereka adalah pengkhianat Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan Kilafa. Novel Bawungkmin mempermasalahkan Panji Gumilang memuji-muji komunis Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju dan Cina sudah menjadi negara nomor satu di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat, bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasuh-pengasuh Kilafa seperti Novel Bawungkmin, Barshmid, dan Rizik Sihab, mereka diragukan membayar pajak. Karena mereka percaya Indonesia adalah negara tohut. Dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan MUI hanyalah Ormas. Dan Ormas MUI merupakan sarang telolis. Panji Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkau perkataan itu. Karena sudah terbukti, banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah telolis. Soal Zaitun Yehwan. Ada berapa poin untuk hidup? Ada 16. 16 poin itu sebagian itu memang kesesatan yang nyata. Sebagian lagi itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang memang harus diproses hukum supaya ada kejelasan. Untuk agar tidak menimbulkan kegaduhan. Nah yang ingin saya garis bawah kisah tuh. Seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku daripada Zaitun adalah Dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap Kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat bol muzeh. Semua sependapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Kalam itu yang perlu dikenikan. Apalagi dia katakan Itu udah nyata-nyata menisbahkan Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi tetap dia katakan kalam. Kalam Allah udah gak mengatakan kalam Muhammad ya. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad. Gak ada ulama. Justru kalau ada yang mengatakan bertanya kepada kita. Apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu. Kita kembali melontarkan pertanyaan. Kita balikin. Wa anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalam al-khalfi? Gak ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu kalam makhluk. Gak ada. Al-Quran makhluk ya. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Tapi kalau Al-Quran sebagai kalam manusia. Mu'tazilah gak pernah berpendapat sedemikian lubang. Ya azan menghadap Qiblat itu sunnah. Kalau azan menghadap jamaah ya makhru. Memang makhru bukan sesat. Tapi kalau azan menghadap jamaah menjadi doktrin. Akhirnya kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Sudara cara-cara nyampe seperti gaya upacara. Seperti pemandu musik. Pemandu konser. Ini namanya kalah uqib dini sudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya. Bukan azannya. Bukan menghadap jamaahnya. Tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-nada. Yang gak pernah diajarkan oleh nabi. Maupun ulama salaf dan kalam. Kira-kira jelas tidak. Jadi jangan Al-Quran di definisikan sebagai kalam manusia. Satu lagi saya menambahkan. Kelompok liberal. Nah kalau kelompok liberal lain lagi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Tapi kalam Allah itu dengan lughatullah. Dengan bahasa Allah. Yang tidak ada satu manusia pun paham itu lughatnya. Sehingga Muhammad menerjemahkan lughatullah ke dalam bahasa Arab. Jadilah itu Al-Quran yang kita pegang saat ini. Jadi liberal disini mengecoh kita. Seolah-olah mereka sama dengan kita. Yang mengatakan ini kalam Allah. Dia bilang iya Al-Quran itu kalam Allah. Tapi Al-Quran bahasa Arab. Itu tetap saja Muhammad yang menerjemahkan. Artinya kurang lebih sama dengan yang panjang ibu bilang di garaga. Bahwa Al-Quran yang kita dapat sekarang adalah kalam Nabi Muhammad. Itu istihzah memperolok-olok agama saudara. Itu memperolok-olok ajaran Nabi saudara. Itu yang seperti itu bisa mengantarkan kepada kekufur. Kekufuran atau yang lagi rame ini di mepsos saat ini saudara. Orang mempertanyakan masa sih gara-gara mimpi aja mau nyembeli anak. Eh udah mau nyembeli gara-gara mimpi gak jadi. Diketawahin dia. Itu bisa kufur. Dia memperolok-olok istihzah bidin. Kira-kira jelas ya. Nah jadi istihzah itu juga termasuk salah satu sebab. Terkan kepada kekafir. Kekafiran na'ubunullah. Seperti menghina Nabi. Sepakat ulama sabur Rasul. Sepakat semua ulama ya Tuhan. Kalau dari-dari ahdus subnahnya di luar ahdus subnah sepakat. Saudara. Mansah bar Rasul. Fakat kekafar. Barang siapa yang mencaci makhluk Nabi. Maka dia sudah kafir. Saudara. Ini pernyataan sikap. Dan FPI memang gak mengurai apa? Gak mengurai dalil. Cuman poin-poin saja. Nah kenapa gak diurai? Kan dalam pernyataan disitu. Udah ada dorongan ke MUI. Untuk mengeluarkan fatwa. Jadi nanti MUI pada saat mengeluarkan fatwa. Harus ada dalil. Jangan lupa dong. Jadi kemarin bukan fatwa FPI. Itu baru pernyataan sikap. Supaya MUI yang menghagi. Dan peningkat dalil. Meluarkan fatwanya. Jangan memasukkan anak. Karena bangunannya megah. Rupanya aliran susah. Bisa pula Tuan Sheikh-nya. Di depan santri. Di dalam masjid. Anak-anak diajarkan lagu. Lagunya. Itu salam Yahudi. Bodoh. Itu salam Yahudi. Bodoh. Udah dapet videonya. Saya udah dapet. Ini orang mesti ditangkap ini. Satu kalimat Panji Gumilang. Saya sudah tahu. Kemana dia berpihak. Dan siapa pendukungnya. Saya sudah tahu. Panji Gumilang mengatakan. Masjid ini tempat orang-orang putus asa. Masjid kata Gumilang itu. Tempat orang-orang pelit. Dia mengatakan. Rumah ibadah itu katanya di Fatikan. Bayangkan itu. Dan dia mengelar diri sebagai Sheikh. Nah itu dia. Sheikh itu di atas Ustadz. Di atas ulama. Sheikh. Ngeri. Masa depan perjalanan Islam ke depan ini ngeri. Nah ini Panji Gumilang lupa. Oh kadang-kadang kata Panji Gumilang. Kita mesti belajar. Kitab Kristen. Sampai kata Hallelujah. Dia sebutkan. Hallelujah itu dalam bahasa Indonesia. Diartikan. Pujilah Tuhan. Hallelujah. Itu. Dia bilang itu katanya. Kata-kata orang beragama. Orang bertuhan. Benar-benar kalau berdialog dengan Panji. Saya mau tanya. Anda mengatakan. Kita harus mempelajari. Kitab Kristen. Perjanjian lama. Dan Injil. Siapa yang bilang. Bible Kristen itu Injil. Di kitab Kristen saja. Tidak ada tertulis Injil. Yang ada Bible. Tidak ada. Injil itulah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para Nabi. Namanya Al-Quran. Bagaimana mungkin. Nabinya beragama Islam. Kitab. Jadi gereja. Isa itu agamanya Islam. Orang berhaji. Tidak usah jauh-jauh katanya. Tidak usah ke Mekah. Cukup ke Inramayu. Minta kepada pihak yang berwajib. Dengan doa kita. Supaya Panji Gumilang ini. Ditangkap. Dipenjerahkan. Justru yang ada teroris itu. Di majelis ulama. Itu jangan dibuang. Jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu. Teroris. Di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi. Bahwa itu. Banyak. Saya berpesan. Bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan terprovokasi oleh sikat majelis ulama. Yang tidak berakhlak. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke jamannya abad ke-6 ke-7 gitu. Itu gak tau goblok atau sinting gitu. Saya juga gak tau. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV. Buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surat 2.3 ayat 6 dulu kan gak dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah gak musik malam? Itu permainan shelter. Jual beli musik haram. Duetnya haram. Jual beli alat musik gitar piano haram. Duetnya haram. Penyanyi dapet duet dari nyanyian haram. Karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Datang masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus. Pas kita mau tidur datang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Oh anak-anak api itu di darah kita. Yang dimaksud patung, patung, patung. Patung Yesus Christus. Patung rama minggu siwa. Patung, patung, patung semua patung. Itu jadi warna bakar, darah. Nanti membakar orang yang menggabar. Apakah ini adalah Tuhan, wabu sekalian? Tidak. Ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya empat. Kalau gitu kalau ada barangnya lapan, gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, wabu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus. Dan dia sejahtera. Karena itu dia makan terus. Agama Kristen Tuhan yang sudah mati di kaisalib. Pak Abah itu apa? Pak Abah patung. Tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga! Adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasannya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan molekia. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah Minta maaf. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Jenderal 100 bintang. Kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Aduh Yesus anak Tuhan? Bidangnya siapa? Tauan kuil, besok di seluruh wilayah Indonesia. Kami tak akan bangga. Kekanan di salib itu ada jin kapir. Kekanan di salib itu ada jin kapir. Kekanan di salib itu ada jin kapir. Alayruya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Sampan, itu yang jumlah. Sampan, itu yang jumlah. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jolah Suyong. Sebelum kita membahas tentang novel Bambu Min dan Pandi Gumila, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jolah Suyong. Kalau kalian setuju dengan perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormah Semui adalah sarang telolis, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormah Semui merupakan sarang telolis. Novel Bambu Min, anak buah Rizik Siap, mengatakan bahwa Ponpes Al-Zaitun harus dibubarkan dan Pandi Gumilang harus ditangkap karena melakukan penodahan agama. Lalu bagaimana dengan penodahan agama yang dilakukan oleh Rizik Siap? Lalu Abdul Somad yang mengatakan di Salib ada Jid Kafir. Sebetulnya disini yang harus dibubarkan adalah Ormas FPI dan teman-teman pengasung Kilafa. Karena sesuai jelas-jelas mereka adalah pengkhianat bersama Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan Kilafa. Ormas telarang seperti FPI dan HTI dan pengasung-pengasung Kilafa itu pantas dijuluki sebagai PKI. Karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Bambu Min mempermasalahkan Pandi Gumilang, memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju. Dan Cina sudah menjadi negara nomor satu di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajar yang taat. Bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasung-pengasung Kilafa seperti Novel Bambu Min, Bar Smith, dan Rizik Sihab. Mereka diragukan membayar pajak. Karena mereka percaya Indonesia adalah negara Tunghut. Dan pasti mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Bambu Min yang mengatakan Pandi Gumilang melakukan penodana agama. Pimpinan Pompas Al-Zaitun Pandi Gumilang diduga melakukan penodana agama. Lantara menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Bambu Min. Lebih lanjut pengasung Kilafa itu mengatakan Pandi Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penodana agama. Ada beberapa poin dugaan penodana agama yang dilakukan oleh Pandi Gumilang menurut pengasung Kilafa Novel Bambu Min. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad. Seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan qiblat. Begitu kata Novel. Lebih lanjut novel Bambu Min mengatakan Pandi Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Mengajarkan dan mendakwakan para kotib Jumat dilakukan oleh perempuan. Mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjamaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikir yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Pandi Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Pandi Gumilang. Bahannya lebih bagus, Pandi Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rezik Siap yang mengatakan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Selanjutnya novel Bambu Min mengatakan Pandi Gumilang mendakwakan keraguan-keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al-Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika setor uang kepada mereka. Lalu novel juga menuduh Pandi Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Pandi Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor satu di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya novel Bambu Min menuduh Pandi Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Pandi Gumilang menurut novel Bambu Min adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan komisi fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri perayaan Natal diperbolehkan. Novel Bambu Min menuduh Pandi Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan majelis ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pandi Gumilang mengatakan MUI hanyalah Ormas dan Ormas MUI merupakan sarang telolis. Pandi Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkau perkataan itu karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah telolis. Pandi Gumilang juga mengatakan Ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh novel Bambu Min, pengasong kilafa, anak buahnya risik siap, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Pandi Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh novel Bambu Min, pengasong kilafa, anak buah risik siap. Apakah kalian setuju bahwa risik siap dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Pandi Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jenkafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penerisan agama. Apakah kalian setuju dengan perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang telolis? Ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang telolis. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel. Jodh Suryong